Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang buat teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya Mar20Motor Untuk video kali ini adalah Video Vario 125 LED Yang kemarin Yang di video sebelumnya itu sudah saya pasang Di bagian krukasnya Akan tetapi untuk pemasangan sehat Dan juga headnya itu kemarin Tidak sempat saya videokan Jadi posisinya ini sudah saya rakyat Semuanya ya teman-teman ya Dan untuk Yang kemarin diganti adalah Lahar krukas dan juga Untuk seher kemarin kita Sudah ganti Sebenarnya saya mau ngirit biaya Mau ganti ring sehernya saja akan tetapi Karena saya cari ring Seher yang overres 0 Itu kemarin saya tidak nemu Jadi secara tidak langsung Daripada kelamaan ya Sudah konfirmasi sama orangnya Ini diganti satu set Seher plus colter Seperti itu Jadi untuk sehernya ini naik Oversize ke 25 Ya Dan juga untuk Kondisi klepnya Ini klepnya Aus ya teman-teman ya Bisa kalian perhatikan Di bagian Nah Di bagian sini nih Di bagian sini Ya Ini ada garis Ini sudah aus Ya Sudah aus Dan juga untuk Ini untuk botolan klep Botolan klepnya ini kemarin Saya carikan untuk tipe Vario LED ini Tidak ketemu Jadi secara tidak langsung Ini saya Masuki Punyanya Vario Carbu Nah Ini punyanya Vario Carbu Lebih panjang sedikit Dan Diameternya Lebih besar Sekitar setengah mili Akan tetapi Di bagian Kepalanya sini Ini sama Ya Untuk Dudukan Sil klepnya Dan juga Untuk diameter Dalamnya ini sama Jadi kemarin Saya ke Bengel bubut Saya kasihkan Ke tukangnya Ya Agar Disamakan Dan dipasang Di sana Jadi secara Tidak langsung Ya seperti ini Teman-teman Ini diganti Botolan klepnya Juga Diganti Ya Seperti itu Dan untuk Proses Selanjutnya Adalah Untuk Bautnya Sini Buat Ownernya Ya Baut sininya Ini sudah Saya Apa Sudah saya Penahi Kemarin Macet Ya Kemarin Macet Disininya Lengket Jadi sudah Saya Handtap Ulang Terus Untuk Di bagian Kampas Ini Kampasnya Sekalian Saya ganti Soalnya Kampasnya Sudah tipis Jadi sekalian Bongkar Sekalian Kita Bikin Motor ini Beres Semua Jadi Tidak Bongkar Dua Kali Seperti itu Nah Untuk Apa Untuk Yang paling Terpenting Disini Adalah Sebelum Kita Pasang Untuk Bagian Kenalpot Alangkah Baiknya Motor Kita Nyalakan Ya Tanpa Kenalpot Nah Ini Untuk Melihat Bahwasanya Motor ini Masih mengeluarkan Asap putih Apa Enggak Seperti itu Nah Coba kita Cek ya Teman-teman Kita Nyalakan Motornya Nyalakan 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 Nah, untuk di bagian X-hose Di bagian X-hose-nya ini sudah tidak Mengeluarkan asap putih Nah, ini buat pelajaran Untuk teman-teman semuanya Terutama buat yang punya motor Pokoknya ini motor sudah tidak ngebul Akan tetapi nanti Kalau misalkan dipasang nalpot Masih ada ngebul putih Itu adalah Ngebul oli sisa Dari sebelum ganti seher Seperti itu Nah, oli yang berada di dalam kenalpot Itu dia kalau kena panas Itu nanti bakalan Jadi asap putih Jadi jangan kaget Nanti lama-lama juga Akan hilang dengan sendirinya Seperti itu Untuk memastikan bahwasannya Di bagian ruang bakar Itu sudah sembuh Sudah tidak ada oli Yang merembes ke Ruang bakar Dalam artian Baru ganti seher Terus seal clapnya sudah diberesin Botolan clapnya sudah diberesin Clapnya juga sudah diberesin Nah, ini untuk memastikan Kondisi ruang bakar Ini di dalamnya Masih ada oli yang merembes Bisa dilihat Nanti ketika busi ini Dicopot Oke Bisa kalian lihat Disini untuk Businya Apa Ujungnya ini kering Ya Kering, tidak hitam Dan ini sangat Bagus sekali Untuk businya Oke Kalau sudah Kita Pasang lagi Untuk businya Teman-teman Nah Nanti Ketika Kenalpot itu dipasang Biasanya Ada Sisa Oli yang menempel Di kenalpot Dan itu menyebabkan Ada Asap Putih Yang keluar Tapi Tenang saja Teman-teman Nanti lama-lama juga Asapnya Bisa hilang Dengan Sendirinya Seperti itu Oke Untuk Area pembakaran Ini sudah Dose Nah Ini motornya Sudah oke Mau saya Pasang Kampas remnya Ya teman-teman Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton